Ngomong-ngomong masalah lingkungan, nah ini ada berbagai jenis sampah rumah tangguh maupun sampah organik terlihat beseraan di sepanjang jalan Depati Purbo atau jalan lintas Sumatera kecamatan Tlanepura. Terkait hal tersebut, Caman Tlanepura Kota Jandi menegaskan akan memberi tindakan tegas terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah ini buat dolor-dolor nih, kalau bukan kita yang jago lingkungan kita siapa lagi? Ya dak, saya cintailah lingkungan kita Provinsi Jambi ini dari kerusakan-kerusakan lingkungan supaya Provinsi Jambi ini bersih. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Di sepanjang jalan lintas Sumatera atau tepatnya di Jalan Depati Purbo, kecamatan Tlanepura Kota Jambi, terlihat dipenuhi dengan berbagai jenis sampah rumah tangga maupun sampah organik. Sampah-sampah tersebut berada di sebelah kiri dan kanan bahu jalan. Terkait hal tersebut, Caman Tlanepura Hartono mengatakan bahwa pihak kecamatan Tlanepura akan melakukan rapat terkait hal tersebut, dan nantinya pihaknya dan dibantu warga akan melakukan pembersihan di daerah tersebut. Dirinya juga menegaskan akan melakukan tindakan tegas bagi masyarakat yang kedapatan masih membuang sampah di sekitar jalan tersebut. Sampah yang dijalankan di sekitar jalan tersebut, dari Mindalu ke Limalu Bungi, ke Setra. Itu memang saat ini sampah itu sangat banyak sekali, karena memang kami mengatasi yang di rute-rute dulu. Masya Allah, pada hari ini kami melaksanakan rapat melalui lorah di daerah, dan kami akan melaksanakan motoroyong bersama, bersama warga, masyarakat yang melalui lorah di daerah, dan lorah semua standar mungkin berkait dengan konstansi berkait seperti DLH, dan setelah itu, setelah pembersihan, kami akan melaksanakan perusahaan perusahaan yang di nanti bagi keluarga yang masih membuang sampah di situ, karena itu adalah tempat pembuangan sampah liat, bukan tempat pembuangan sampah di sini. Terima kasih telah menonton!